Nah ini guys Laki Mupuk Dolomit Atau Nyampuri Ini guys Dolomit ini mas Ini di Dolomit Atau Kapur guys Ini Pengapuran Inilah Selisihnya Bertani Di Pulau Jawa Dan di Tanah Sampit Selisihnya hanya Pengapuran Lainnya hampir sama guys Cuma Inilah Selisihnya harus ditabur Seperti ini Karena Di Sini Kota Ureng Tibur ini Sudah Kayaknya Mayoritas juga Tanahnya Kebanyakan Masam guys Jadi harus dikasih Kapur Seperti ini Jadi selisihnya hanya sedikit guys Selisih petani Di Jawa Sama Di sini guys Jadi Kalau kesuburan Hampir sama Bahkan Di sini Tanahnya Ada yang Tanah gambut Campur tanah biasa Ini Sangat enak guys Jadi gembur tanahnya Enak Dicangkul guys Jadi ringan Nah ini Tanaman ini Habis Tomat Langsung Kacang panjang Jadi prosesnya Tidak dicabutin dulu Ini Bekas tomatnya Langsung Jadi Bawahnya Langsung Ini guys Kacang Seperti ini Ini tanaman Disini memang Namanya Untuk produksi Jadi untuk Memenuhi Di pasaran Jadi tidak Sedikit Tanamannya Jadi hektaran Disini Ini ada Dua hektare Lebih guys Tempatnya Ini Berapa Minggu Bro Ini Umurnya Kacangnya Sebulan Sebulan Terang 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 Berarti Ini Rauh Minggu Patang Puluh Lima Dino Ngunduh Kacang Guys Patang Puluh Lima Dino Ngunduh Tanah Ini Guampang Nguripe Tanaman Ini Cuma Harus Sarate Kapur Ini Tadi Kapur Kapur Seperti Ini Sangat Diperlukan Karena Untuk Menetralisasi Rasa Asam Nah Ini Itu Baru Subur Buah Disini Ini Memang Ciri Kasnya Harus Dolomit Atau Kapur Baru Pupuk Kandang Itu Sudah Laku Wajibnya Tidak Bisa Di Hindari Nah Sebelah Sini Bulitnya Lain lagi Ada Terongnya Sebelah Sini Ada Terongnya Seluruhnya Seperti Ini Tanaman Dan Tanah Ini Tidak Pernah Berhenti Tidak Pernah Berhenti Pokoknya Mati Tanam Lagi Ini Luar Biasa Memang Tanah Lebar Tapi Tanah Ini Tidak Pernah Tidur Jadi Diproses Terus Suruh Suruh Berbuah Cuma Kan Dikasih Makan Terus Belik Kasih Makan Terus Jadi Imbang Jadi Tidak Dibiarkan Memetik Buahnya Saja Tidak Tanah Juga Dipelihara Nah Ini Contohnya Dikasih Pupuk Dolomit Ini Kapur Besok Pupuk Baru Gantian Besok Pupuk Kapur Dulu Kalau Nyiram Tiap Sore Boleh Satu Hari Satu Hari Siram Satu Hari Libur Luar Biasa Jadi Benar Benar Tanaman Ini Dipelihara Dikasih Vitamin Makanan Cukup Jadi Buahnya Juga Keluar Guys Kalau Cuman Ditanam Doang Tidak Mau Ini Benar Benar Petani Yang Memperhatikan Tanamannya Jadi Tidak Heran Kalau Hasilnya Juga Luar Biasa Sampai Bisa Beli Tanah Lebarnya Seperti Ini Tanah Ini Tidak Berapa Hektar Jadi Bisa Beli Tanah Ini Karena Bertani Disini Guys Jadi Sangat Rajin Ulet Bisa Membeli Hektar Hektar Sampai Belakang Sana Hutannya Belum Ditebang Malah Ini Tempat Proses Ininya Guys Penyiram Nah Ini Diesel Ini Ada Disini Sumurnya Guys Seperti Ini Jadi Disini Memang Patensinya Rusak Beli Lagi Gak Dibaik Baikin Pokoknya Beli Karena Perhitungan Bisnis Lebih Cepat Lebih Baik Luar Biasa Ini Pagi Ini Baru Dulumit Besok Pupuk Kalau Pupuk Kandang Sudah Mas Ya Pertama Berarti Yang Pertama Bikin Dasarannya Pupuk Kandang Jadi Saratnya Itu Baru Pupuk Ini Menyusul Dulumit Sama Pupuk Kimianya Kukira Ini Kacang Ini Dua Dua Bulan Sebulan Sudah Buah Sebulan 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 Sudah Pentil Nah Ya Sudah Cepat Panen Berarti Kukirani Dua Bulan Sebulan Belum Ada Berarti Dua Bulan Sudah 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 Manen Dua Kalian Mas Lebih 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 Tiga Tiga Ini Ini Panen Ini Biasanya Dua Hari Sekali Tiga Hari Dua Kali Tiga Hari Dua Kali Ini Cepat Berarti Sehari Panen Sehari Leren Nah Ini Guys Besok Panen Lagi Ini Ternyata Satu Hari Panen Jadi Disini Tidak Ada Anggurnya Karena Sangat Luasnya Jadi Ini Memang Kerjaan Kantor Sendiri Tidak Perlu Pakai Montor Keluar Kerja Ngerja Ibu Sendiri Kewalahan Jadi Memang Lebar Saya Ajar Lihat Yang Belum Diproses Nah Ini Yang Baru Tanam Yang Paling Ujung Ini Memang Beliau Satu Keluarga Ini Ada Empat Anggota Tapi Tidak Ada Yang Istirahat Semua Kerja Sendiri Sendiri Memang Luasnya Luar Biasa Ini Mas Ini Satu Karung Biasanya Satu Karung Berapa Balur Ini 10 Balur Ini Satu Karung 10 Bayur Ditaburkan Seperti Ini Jadi Inilah Perbedaan Bertani Di Jawa Sama Di Kota Waringin Timur Jadi Bedanya Tipis Harus Pakai Kapur Dulumit Terus Dasarannya Paling Terbaik Harus Pupuk Kandang Nah Ini Itu Perbedaan Guys Kalau Tanahnya Sama Guys Kalau Sudah Pakai Itu Sudah Sama Kesuburannya Di Sini Unik Ada Tanah Pasir Ada Tanah Biasa Tanah Subur Hitam Ada Tanah Gambut Yang Dari Proses Alam Yang Sudah Ribuan Tahun Jadi Bermacam Macem Kultur Tanah Di Sini Keunikan Bertani Di Kota Waringin Timur Jadi Bertani Disini Tambah Ilmunya Jadi Enggak Seperti Jawa Tani Tanahnya Biasa Kalau Jawa Sampai Di Pegunungan Tanahnya Atau Datar Di Sawah Bukit Oh Di Bukit Bukit Jawanya Mana Mas Malang Oh Malang Di Perbukitan Malang Bener Malang Malang Mas Panjen Mana Ini Petani Dari Malang Di Bukit Bukit Ini Mendapatkan Petani Tanahnya Kayak Tikar Jadi Rata Lebih Enak Berarti Lebih Enak Disini Mas Tidak Naik Turun Gunung Ini Inilah Keenakannya Disini Jadi Kota Waringin Timur Kalau Lingkaran Di Kota Tanahnya Datar Seperti Ini Jadi Tidak Naik Turun Jadi Tidak Capek Lagi Tanahnya Gampang Dicangkul Itu Bedanya Nah Ini Pertaniannya Modelnya Seperti Ini Lebih Gampang Untuk Mengaplikasikan Tanaman Guys Yang Ya Saratnya Perbedanya Itu Hanya Kapur Dan Pupuk Kandang Kalau Di Jawa Pakai Pupuk Kandang Pakai Juga Berarti Bedanya Hanya Kapur Doang Ini Beda Hanya Kapur Saja Guys Itulah Pembedanya Dari Malang Dan Kota Waringin Timur Hanya Satu Beda Pakai Dulumit Oke Video sampai sini Mudah-mudahan Dari Inspirasi Pembedanya Pembedanya